itu tadi kata security adanya di lantai 6, cuci darah makanya saya naik lift ibu tadi sampai masuk ke dalam iya masuk ke dalam, itu rame kata dia kan gitu iya pak rame, maksudnya ada security, ada dokter semua kegiatan di rumah sakit itu seperti biasa, rame gitu loh, terus ibu sampai mana, saya sampai lantai 6 liftnya nyala, nyala, hidup saya pencet, saya bisa masuk sampai ke lantai 6, tapi memang sempat ada yang masuk tadi di lantai 2 dia keluar di lantai 5 terus di lantai 6 juga ada suster, coba ibu udah minum, minum udah enak kan, udah ibu coba nengok ke belakang, gitu kan saya disuruh nengok ke belakang emang kenapa pak yaudah ibu nengok aja dulu bapak itu kan pas saya nengok ke belakang saya kaget, dengkul saya saya melemas ternyata rumah sakit itu udah tidak berfungsi itu rumah sakit yang saya masukin itu pintunya itu udah ditutup balok selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya aleh, host jejak backpacker dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang pada beberapa waktu lalu atau beberapa tahun silam pernah mengalami kejadian mistis dimana narasumber kita ini mengantarkan suaminya saat berobat ke rumah sakit tetapi rumah sakit itu kosong alias terbengkalai bagaimana kisah selanjutnya langsung aja kita sapa narasumber kita assalamualaikum assalamualaikum mbak vivi iya dingin banget mbak vivi tangannya mbak vivi terima kasih ya udah hadir di studio jejak backpacker asli loh ini ini baru pertama mungkin ya di jejak backpacker orang yang nganter suaminya ke rumah sakit dan tersesat di rumah sakit di Jakarta ya bahkan rumah sakit terkenal loh itu iya di Jakarta terus tersesat disitu ternyata udah gak digunain lagi rumah sakit sudah tidak berfungsi lagi memang sudah tidak difungsikan lagi sudah dua tahun dua tahun yang lalu disimpan dulu aja ceritanya mbak vivi ya tapi sebelum mbak vivi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini oke jangan lama-lama mungkin langsung aja mbak vivi masih vivi udah siap buat cerita insyaallah silahkan mbak vivi bismillahirrahim ini kisah saya pada tahun 2008 pada saat itu saya ngantar berobat suami saya nih 2008 itu jadi kejadiannya tuh pada saat itu saya suami saya itu baru pulang dari Jogja memang kami kan kebetulan abis pulang tahun anak saya yang tiga tahun nah setelah pulang dari Jogja itu koma gitu loh di rumah sakit sempat satu bulan koma gitu loh setelah itu pas sudah sadar ya kita pulang gitu loh terus kata dokter itu ini harus bapaknya harus cuci darah bu katanya gitu itu aduh memang gak bisa berobat jalan atau gimana gak bisa tapi coba dipikirkan aja dulu tapi nanti kalau ada apa-apa langsung buru-buru berobat ya gitu oh yaudah pulang deh tuh saya sama suami tiba-tiba sampai di rumah tuh badannya pada bengkak gak bisa nafas nyesek gitu loh karena katanya sih itu udah cairannya penuh di jantung ya atau peru-paru karena kan memang dokter bilang katanya ini gagal ginjal jadi harus cuci darah setelah itu saya bawa ke rumah sakit sampai di rumah sakit tuh harus cuci darah tapi saya kan harus bikin tanda tangan bahwa harus menyetujui cuci darah gitu cuman saya belum mau kan akhirnya saya bawa pulang lagi saya tanya-tanya sama temen atau saudara katanya jangan-jangan mau cuci darah nanti akan ketergantungan terus mahal juga kan cuci darah katanya bawa aja ke ini kebetulan lagi tuh temen saya bilang di Bogor ada di Bogor tuh alternatif awalnya memang di alternatif dulu nah disitu alternatif itu kayak pijat pijat-pijat refleksi gitu disitu ya kelojotan karena dipencet lapak kakinya itu gak sanggup kan gak mau akhirnya udah pulang setelah itu ada yang lagi bilangin ke ini aja ke SINSE katanya gitu SINSE dimana kalau gak salah daerah Jakarta Barat lah waktu itu saya gak usah sebutin tempatnya ya memang disitu saya lihat banyak ya yang pada berobat yang macam-macam penyakit itu yang ada protein gendut lah yang ngeri-ngeri sih penyakitnya akhirnya situ ini agak mahal bu biayanya berapa ini harus nginap jadi harus ngasih DP kurang lebih 7 jutaan waktu itu yaudah gak apa-apa kata saya gitu ya itu hanya disuntikin kiri kanan doang itu suntikan itu untuk supaya mencegah biar gak cuci darah tapi ini udah dijamin kalau gak salah orang Korea ya gitu pokoknya orang bahasanya gak bisa ada yang penerjemahnya sih ini segitu yaudah gak apa-apa saya kasih setengah dulu kata saya gitu akhirnya saya kasih setengahnya kan dari 7 juta itu suntikin itu nginep lah disitu besoknya suntikin lagi bayar cash semua udah selesai itu tapi gak ada perubahan sampai di rumah mungkinan apa makin parah akhirnya berobat lagi terus kata dia bilang lagi teman saya ke daerah lah pokoknya itu ya mungkin kayak gitu tadi udah aku sebut gak apa-apa gak apa-apa ya takut aja terus nanti itu penyakit bapaknya dipindahkan ke kambing katanya gitu jadi beli kambing oh gitu ya yaudah gak apa-apa gitu oke ya udah belilah kambing tuh sekian juta kan diobatin tapi ternyata gak ada perubahan juga malah tambah parah malah tambah nyesek karena memang penuh cairan di dalam jantungnya itu harus disedot mau gak mau kan balik lagi lah akhirnya setelah itu saya udah capek kan udah berobat kata orang saya ngikutin karena saking pengen sembuh ya apapun dilakukan apapun dilakukan yang penting suami saya sembuh gitu jadi kata orang kesini hayo dan itu juga gak sedikit uang istilahnya gak apa-apa lah yang penting suami saya sembuh saya juga kan gak mau disalahkan sama keluarga kalau kita gak obatin nanti takutnya kesalahan juga kan gitu orang gak diobatin gimana mau gak sakit yaudah akhirnya sampai disitu terus mau gak mau tambah parah tambah drop akhirnya saya bawa lah ke rumah sakit cikini waktu itu gitu loh rumah sakit cikini memang harus cuci darah ternyata gitu loh harus cuci darah yaudah itu sempat udah berjalan lah seminggu seminggu tiga kali seminggu tiga kali cuci darah itu sekali cuci darah lumayan ya kan karena gak cuman cuci darah aja karena kan harus ada suntikan untuk dia tenaga saya vitamin gitu loh karena kalau cuma cuci darah doang dia nanti gak akan ada tenaga dia akan lemes gitu loh jadi suntikannya itu untuk supaya dia itu kuat gak gak drop gitu kita sih namanya dokter ya memang harus gitu ya kita turutin gak masalah lah memang udah cuci darah yaudah cuci darah udah tuh berjalan hampir enam bulan ya terus lah saya cuci darah itu untungnya ada adik saya yang bungsu ya yang siap nganterin karena kan saya kerja ya kan jadi saya kalau dateng ke rumah sakit itu setelah pulang kerja sebelumnya adik saya dulu kan tadi nungguin lah di rumah sakit sembari nunggu kan itu bergantian jadi yang cuci darah itu dalam satu ruangan itu ada sepuluh sepuluh pasien ada sepuluh bed jadi ngantri jadi nunggu kalau bapaknya itu suami saya kebetulan jam sepuluh malam kena dapetnya tapi memang harus dari sore karena kan harus ada sebelumnya harus ada periksaan apa segala macem nah itu ada saya yang ngurusin tuh saya nanti setelah pulang kerja baru saya dateng kesana nah pada saat itu saya setelah pulang kerja nih saya udah buru-buru nih aduh udah jam lima nih pas udah ngomel-ngomel karena dia udah nelfon terus kan udah nelfon terus udah dimana lu lama banget segala macem lah udah ngomel-ngomel karena memang kalau orang sakit itu dia temperamennya kan nambah ya emang saya juga udah dijelasin kan sama dokter nanti sabar-sabar bu kalau ngurusin orang sakit gagal ginjal ini dia emosian gitu loh gampang marah jadi gak bisa kita gak bisa salah dia gak bisa salah dikit aja udah kayak meledak-ledak gitu pokoknya gak bisa iya-iya aja gitu jadi harus sabar karena memang dia merasa merasa dia tuh udah gak berdaya ya kan gak bisa ngapa-ngapain jadi dia ya seperti itu yaudah saya sih sabar aja suatu waktu itu pada saat saya udah diantar nih suami saya ke rumah sakit saya terakhir nah itu saya buru-buru kan ke rumah sakit kan cuman pada saat ke rumah sakit itu saya gak tau kalau mungkin karena pikiran saya lagi apa ya bingung jadi ngeblank lah ya ya jadi saya naik mobil yaudah jalan aja tiba-tiba turun angkot di depan rumah sakit dulu kan ada mikrolet tuh dari kampung Melayu naiknya tuh pas depan turun rumah sakit cipto ya cipto turun lah saya disitu turun jalan seperti biasa pada saat saya masuk kesitu di depan tuh ada security gitu loh ada security nanya ada yang bisa dibantu bu oh iya saya mau apa nemenin suami saya cuci darah tapi dia udah duluan kesini tadi oh iya cuci darah di lantai 6 maksudnya gitu kok di lantai 6 cuman saya berpikiran gini kok di lantai 6 ya perasaan di lantai dasar kemarin-marin cuci darah oh mungkin dipindahin kali pikiran saya kan kayak gitu ya oh mungkin dipindahin kali di lantai 6 yaudah akhirnya saya masuk lah ke rumah sakit itu di depan tuh rame ada security aja kan di dua pintu kiri kanan ada satu-satu jaga terus masuk ke bagian pendaftaran nanya disitu lagi saya oh bisa dibantu iya saya mau nyamperin suami saya cuci darah oh langsung aja mumpuk ke lantai 6 kayak gitu kan terus saya disitu sembari ngeliat nih suasana kondisi di rumah sakit itu ya seperti biasa kegiatan yang namanya di rumah sakit itu kan ya ada dokter sedang saya hafal sih sampai sekarang tuh lagi ngobrol dokter ada tiga orang terus bagian pendaftaran juga ada dua orang jadi disitu rame kegiatannya ada yang dorong-dorong kursi roda terus saya sembari ngelongok ke UGD itu UGD itu ada ya kegiatan dokter lagi nyuntik atau lagi apa banyak juga yang terak-terak pokoknya kegiatan di UGD itu ya seperti itu belum lagi yang warawiri belum obi rame kondisi rumah sakit itu rame gitu loh udah akhirnya saya depan lift lah depan lift banyak tuh yang ngantri di depan lift itu ada sekitar lima atau enam orang yang ya sembari nunggu saya juga termasukkan pada saya lagi nunggu itu tiba-tiba terdengar di tangga darurat itu ada yang teriak kesakitan perempuan ya suaranya tuh merintih gimana sih kayak nahan sakit terus dia minta tolong tolong gitu suaranya tuh lirih banget gitu loh terus saya tengok ke belakang itu kayaknya di tangga kok gak ada yang mau bantu orang itu minta tolong wanita itu ya kan akhirnya saya mundur saya ke belakang lah apa menuju ke tangga darurat pada saat saya udah sempet naik tangga satu lantai disitu tapi kok gelap sih memang susahnya kayak gini kok ini gelap banget sih ini tangga darurat gak ada lampunya ya jadi semakin saya naik suaranya itu semakin deket gitu loh terus pada saat saya mau naik lagi ke lantai itu dipanggil sama sekuriti sekuriti nyamper saya bu mau kemana ini pak di atas ada yang minta tolong perempuan gak usah biarin aja bu itu udah biasa gitu gak usah dihiraukan ibu mau kemana tujuannya tadi saya lihat ibu udah di depan lift oh iya saya mau di depan lift yaudah ibu naik lift aja biarin aja di atas gak usah dipikirin udah biasa itu kalau yang minta tolong kayak gitu oh gitu ya pak yaudah pada saya turun lagi nunggu lagi lah naik lift gitu pada saat gak lama kan lift terbuka loh lift kebuka saya naik masuk deh ke dalam ya kan terus saya bingung loh ini yang nunggu banyak tapi kenapa saya sendiri yang masuk gitu sempat ini oh udah lah mungkin mereka ini kali ntar gitu kan pikir saya udah saya masuk nih langsung ketutup cuman sendiri aja gitu gak lama naik naik lah saya kan pencet langsung ke lantai 6 langsung ke lantai 6 karena kan katanya cuci daerah adanya di lantai 6 pada saat saya pencet ke lantai 6 terus gak lama setiap lantai itu kan kebuka nah di lantai 2 itu sempat ada yang masuk laki-laki gitu loh ada lah yang masuk laki-laki tapi dia itu masuk masuk ke dalam liftnya itu bukannya madep saya jadi dia masuk ke dalam lift itu kakinya mundur mundur ke belakang gitu jadi harusnya kan melangkah kan dia madepin saya ini gak dia mundur ke belakang jadi kakinya ke belakang udah tuh berdiri karena dia di depan saya jadi saya mundur ke belakang kan sempat saya ngeliatin ya badannya memang kurus banget sih udah bener-bener kayak orang sakit TBC ya badannya tinggal kulit sama tulang pokoknya kurus banget tapi rambut itu apa keribu gitu loh terus diem aja sih karena dia yaudah gak lama di lantai 5 dia turun gitu loh turun tapi pokoknya setiap lantai itu kebuka lah tapi saya gak begitu memperhatikan sebelumnya saya hanya fokus mau buru-buru nih ke lantai 6 karena kan suami saya udah nungguin ya kan disitu udah panik saya aduh lama banget lagi udah tuh pas di lantai 6 kebuka sampai di lantai 6 saya keluar nih keluar dari lift itu cuman saya bingungnya kenapa kondisinya rumah sakit itu berantakan gitu loh oh di atas itu iya jadi kasur kan kalau rumah sakit itu kasur ada besi semua ya tempat tidur besi semua kan sama kasurnya itu yang diperlak-perlak gitu yang modelnya kayak plastik ya kan bungkusan kayak gitu dan itu kondisi tempat tidur itu saling tindih-tindih jadi gak keurus berantakan gitu loh kok kata saya kok ini berantakan sekali ya tempat tidur di depan jadi saya kan mau keluar mau terus itu lorong depan itu lorong tapi sepanjang lorong itu itu tempat tidur semua saling tindih-tindih itu sampai ke ujung itu cuman memang gelap ke ujung itu gelap jadi terus saya keluar nah disitu ada bagian admin kayak semacam resepsionis kali ya cuman memang ketutup kaca semua jadi kita kan gak bisa ngelong gitu disitu ada suster sendiri dia sedang duduk gitu kan tapi duduk itu nunduk gitu loh nunduk saya panggil-panggil kayak lagi nulis gitu tapi dia membelakangi membelakangi saya gitu loh kan saya panggil-panggil kan suster-suster itu saya sampai ketuk-ketuk kacanya itu gak nengok gak nengok sama sekali gitu loh saya kan maksudnya mau nanya mau nanya tuh cuci darah dimana gitu loh karena kok kondisi rumah sakit ini kok kayak begini apa saya salah gitu loh saya salah masuk apa gimana saya panggil-panggil saya ketuk-ketuk kacanya itu gak nengok sama sekali gitu diem aja gak ada yang namanya enggak udah akhirnya saya mundur lagi kan ih aneh banget sih terus saya kan mau ke lorong sana apa disana kali ya kan ada kayak semacam kamar ada pintunya gitu tadi saya menuju ke sana tetapi gak bisa lewat karena di depan lorong itu itu tempat tidur berantakan sekali penuh gitu sepanjang lorong itu tempat tidur jadi kayak dari tempat tidur dari kamar itu dikeluarin semua dikeluarin semua terus kotor jadi ruangan itu tuh udah kotor banyak sarang laba-laba banyak juga kayak apa sih kelelawar ya kayak kelelawar gitu pada terbang-terbang terus bau bau apa ya bau debu gitu loh bau debu gak enak banget gak bisa nafas gitu sesek nafas saya juga disitu tapi saya mau kesana gimana cara masuknya sedangkan lorong itu aja udah penuh tempat tidur gak bisa masuk udah saya tengok sana tengok sini ini gimana sih ya apa saya salah udah deh turun lagi aja masih cuek ya belum ada pikiran ke arah yang sana-sananya gak ada emang gak tau karena saya fokus saya ke bapaknya kan maksudnya ke suami saya nih karena udah gak nyampe-nyampe ini dari tadi saya coba telepon juga telepon juga gak gak ada sinyal sama sekali zaman dulu gak bisa buat kan gak ada WA-WA tahun 2008 itu dan perasaan masih simen gitu loh ya cuman bisa buat telepon sama SMS doang sebelumnya malah kayak apa ya pager ya dulu zamannya pager ya kan udah tuh kayaknya saya masuk lagi masuk lagi ke dalam lift itu udah tuh ketutup lagi terus di lantai 5 kebuka terus saya ngelongok eh gak di lantai 5 ada yang masuk laki-laki yang tadi keluar itu masuk lagi yang barengan saya di lantai 2 yang kurus itu sama seperti itu dia masuknya itu mundur jadi tadinya kan saya di depan pintu lift karena dia mundur ya saya mundur gitu loh saya mundur ke belakang cuman saya nunduk aja akhirnya setiap lantai kebuka di lantai 4 kebuka terus saya ngelongok sempat ngelongok tuh ini ke tempat-tempat rumah sakit kok kayak gini sih kondisinya sama itu di lantai 4 kebuka 4 tidur sama berantakan tindi-tindi banyak sarang laba-laba deh nutupin depan lift gitu terus udah tuh di lantai 3 tutup kebuka lagi begitu juga sama kondisinya jadi setiap lantai kan lift kebuka tuh cuman yang saya lihat ini aneh kok rumah sakit kok kayak begini amat kayak udah gak ada kegiatan gitu nah di lantai 2 laki-laki yang barengan yang tadi masuk di lantai 5 itu dia kan mau keluar pada saat dia mau keluar itu dia sempat nengok ke saya nengok sembari nunduk gitu loh tapi saya gak sempat ngeliat mukanya karena saya dia nengok saya langsung nunduk gitu loh langsung nunduk aja saya gak mau ngeliat gitu istilahnya karena saya pikir saya cuma berdua doang disitu jadi saya sih sebenarnya gak ada pikiran takut atau apa gak ada sama sekali saya cuman pikiran saya fokusnya pengen buru-buru nyampe pengen buru-buru nyampe ke suami saya untuk nemenin cuci darah ini pasti udah ngomel-ngomel kata saya gitu kan udah akhirnya di lantai 2 dia keluar ketutup lagi sampai lantai 1 baru kebuka lah saya keluar pada saat saya keluar nah saya kan kaget pas keluar itu kondisinya tidak seperti yang pada saat saya masuk enggak sepi satu orang pun gak ada orang sama sekali gak ada orang gak ada dan kondisi rumah sakit itu yang tadinya luas kesana ada UGD kesini ada tangga itu jadi malah mentok jadi saya ke kanan mentok tembok ke kiri mentok tembok ke belakang juga jadi kayaknya kayak kesekat kesekat cuman yang ada depan saya pintu doang pintunya gede memang kan rumah sakit itu kan bangunan Belanda jadi pintu tinggi gitu loh pintunya kan tinggi banget ya kan gede tuh gitu tapi memang kanan kiri belakang itu tembok gitu loh yang saya bingung loh tadi disitu meja dokter mana gitu ruangan dokter yang pada ngobrol bagian pendaftaran itu udah gak ada gak ada itu kosong gitu loh terus saya bingung kan eh kok ini begini amat ya kata saya gitu ya Allah kata saya ini kapan nyampe nya kata saya nih tapi masih berpikiran positif tuh gak masih belum ke arah yang mistisnya nih ya belum gak ada saya sama sekali gak ada berpikiran yang aneh-aneh gitu saya cuman berpikiran cuman bingung aja loh pada kemana ya orang-orang yang tadi disini kayak dokter security terus yang pada ngedorong-dorong tadi kan banyak juga yang pasien didorong-dorong pakai kursi roda belum lagi yang pada teriak-teriak kudera-jerit sakit sakit dokter kayak gitu-gitu kondisinya rame deh pokoknya pada saat saya masuk itu tadi ya bagaimananya aktivitas rumah sakit UGD kan karena kan biasanya kan pertama masuk itu UGD pendaftaran UGD udah terus kayak gitu itu sama sekali sepi saya keluar gak ada sama sekali kegiatan akhirnya saya bengong disitu saya bingung mau kemana ya karena kan mentok tembok dikelilingi saya tembok cuman di depan memang pintu terbuka gitu loh pintunya doang yang terbuka gitu saya bingung akhirnya saya keluar keluar dari pintu itu pada saat dia keluar dari pintu itu gak lama di ujung jalan itu ada bapak-bapak gitu loh udah tua lah udah sekitar umur 68-70 tahun lah gitu loh dia sembari bawa ember sama kain pel disitu saya panggil-panggil saya teriak-teriak karena itu jauh banget jaraknya itu lebih lah dari 20 meter dari saya berdiri sama bapak itu karena kata saya gini tadi kayaknya saya masuk rumah sakit itu gak sejauh ini jadi saya turun mobil udah masuk tau-tau jaraknya gak ada lah paling cuma 10 meteran dari saya turun mobil ke rumah sakit itu masuk ke pintu itu deket jaraknya tapi kenapa sekarang tiba-tiba jauh banget keluarnya itu jauh gitu lorongnya itu jauh banget ke kanan juga lorong ke kiri juga lorong gitu loh saya panggil bapak itu bapak tua itu saya panggil dia sempat balik badan dia pikir mungkin ini bukan orang atau gimana ya akhirnya saya tetap panggil pak bapak saya tangan saya saya panggil ini dia saya ini-iniin pak sini sebentar gitu akhirnya dia udah balik badan akhirnya nengok lagi ke saya balik akhirnya nyamperin saya dia juga sempat bingung nengok kanan nengok kiri nyamperin saya ibu manggil saya iya pak sebentar sini saya mau minta saya bingung disini mau cuci darah dimana gitu emang ibu mau kemana saya mau nemenin suami saya cuci darah gitu loh ayo disini-sini udah gitu jadi dia gak gak menjawab cuman sini-sini gitu jadi dia saya suruh keluar dari pintu itu keluar dari pintu itu dan dia sempat merangkul saya sempat merangkul saya ayo kita jalan dulu keluar kesana gitu ibu sendiri iya saya sendiri ibu sendiri sembari jalan sepanjang jalan terus gak lama aduh pak saya capek kata saya gitu duduk dulu kebetulan disitu ada bangku kan duduk disitu sebentar ya dia ngajak ngobrol emang sebenarnya mau kemana dia nanya kan saya mau ke lantai 6 pak saya mau nemenin suami cuci darah cuman sebenarnya dari tadi gue masuk kesini jam berapa jam 6 tadi gitu ternyata disitu kondisinya kalau gak salah pas saya keluar itu kira-kira sekitar jam 9 kepanan keluar dari situ saya jam 9 malam jam 9 malam dari jam 6 gak jam 6 sore kan saya pulang kerja kan jam 5 langsung ke situ jadi saya masuk ke itu jam 6 sore nah saya keluar dari situ rumah sakit cipto bukan cipini bukan bu gitu gak ibu saya tanya lagi ibu mau ke cipini atau ke cipto gitu saya ke cipini saya bilang gitu rumah sakit cipini pak bukan cipto bukan gitu cuma saya juga bingung pak kan saya sebenarnya cucu darah itu adanya di lantai dasar bukan di lantai 6 tadi pada saat saya masuk itu tadi kata security adanya di lantai 6 cucu darah gitu makanya saya naik lift ibu tadi sampai masuk ke dalam iya masuk ke dalam itu rame kata dia kan gitu iya pak rame maksudnya ada security ada dokter semua kegiatan di rumah sakit itu seperti biasa rame gitu loh terus ibu sampai mana saya sampai lantai 6 liftnya nyala nyala hidup saya pencet saya bisa masuk sampai ke lantai 6 tapi memang sempat ada yang masuk tadi di lantai 2 dia keluar di lantai 5 terus di lantai 6 juga ada suster cuman sendiri saya panggil-panggil dia gak nengok maksudnya mau nanya cuci darah itu dimana kok saya gak ketemu-ketemuan gitu cuman gak nengok pak gitu ayo sudah kata dia gitu udah tuh yuk kita jalan lagi ke depan akhirnya saya diajak lagi jalan ke depan sembari ditepuk-tepuk lah pundak saya gitu loh sampai di depan itu saya dikasih minum ibu minum dulu kata dia gitu kan udah setelah dikasih minum ngobrol-ngobrol sebentar coba ibu udah minum minum udah enak kan udah udah pak ibu coba nengok ke belakang gitu kan saya disuruh nengok ke belakang emang kenapa pak yaudah ibu nengok aja dulu atau bapak itu kan pas saya nengok ke belakang saya kaget dan kulisnya saya melemas ternyata rumah sakit itu udah tidak berfungsi itu rumah sakit yang saya masukin itu pintunya itu udah ditutup balok gede banget dipalang silang gitu ya kan ditutup kan itu loh balok gede banget gitu loh terus udah dikasih garis polisi juga jadi dari ujung ke ujung itu udah jadi ibu tau gak saya sih kata bapak itu saya juga bingung tadi antara percaya gak percaya ibu bener manggil saya atau enggak karena rumah sakit ini sudah dua tahun tidak berfungsi dan ini akan dihancurkan ini gedung irna ini udah pindah ke depan udah punya gedung sendiri maksudnya udah ada gedungnya lagi penggantinya udah jadi tapi kalau ini memang udah tidak berfungsi sudah dua tahun jadi udah gak ada kegiatan sama sekali gitu saya disitu tengok disitu langsung saya dengkul saya lemes semangat gak bisa bergerak gak bisa jalan bener-bener saya bener-bener itu saya nengok disitu bener pintu itu ketutup pintu padahal tadi pada saat saya masuk itu kegiatan ada semua dokter pun saya lihat ada security di kiri kanan ada menyapa saya ada yang bisa dibantu kayak begitu semua disitu saya gak bisa jalan duduk dulu disitu karena saya kaget kan tadi ada bahkan saya sampai ke lantai 6 gitu loh ternyata pintu itu udah ketutup dan bapak itu juga ya untuk kata dia sih sempat ngomong gini untung ibu bisa keluar katanya si bapak itu bilang begitu ya kan si cleaning service ya ini atau siapa iya raya OB gitu tapi cuma sendiri doang sih saya pada saat sama dia gak ada lagi OB-OB yang lain cuman bapak tua itu doang tapi udah tua juga jadi OB saya juga bikin akhirnya kata bapak itu ya Alhamdulillah makanya bu kalau kemana-mana itu berdoa dulu katanya gitu apa namanya ibu ini untungnya bisa keluar katanya gitu masih Alhamdulillah masih bisa keluar dari rumah sakit itu karena rumah sakit ini saya gak percaya kalau ibu bisa sampai ke lantai 6 karena rumah sakit ini udah 2 tahun gak baru fungsi dan ibu lihat sendiri kalau nanti di depan pintu itu udah ditutup balok kan ibu dari mana kok ibu bisa masuk gitu loh bisa masuk ke situ ya saya bilang kondisinya tadi gak begini pak rame pintu kok buka kegiatan semua ada kayak gitu aja udah akhirnya ya saya sempat lemes juga disitu ya maksudnya bingung gemeteran juga lengkul gak bisa jalan sedangkan suami dimana ada rumah sakit gini yaudah bu barangin aja ini udah malam gitu akhirnya saya nyebrang rumah sakit gini gak jauh sih sebenarnya dari rumah sakit cipta ke rumah sakit gini karena udah malam itu cuma ada bajai gak ada kendaraan yang lain kan waktu itu akhirnya saya naik bajai menuju ke rumah sakit cipini setelah sampai di rumah sakit cipini ya suami saya udah cuci darah karena udah jam sekitar jam 10an karena jatuhannya dia memang jam 10 malam mulai cuci darah ya sempat ngomelah kata saya itu tadi kelamaan gitu saya disitu gak sempat bingung ya akhirnya setelah saya urusin suami saya cuci darah kasih makan pas semuanya udah ini kan biasanya kalau udah saya makan dia tidur gitu tidur kalau setelah tidur saya tinggal karena saya tuh gak kuat AC nya tuh dingin banget dinginnya minta ampun karena cuci darah itu kan panas badan tuh panas banget kalau cuci darah jadi AC nya itu bener-bener dinginnya full banget gitu jadi keubun-ubun tuh kayaknya sakit banget gak kuat saya di dalam kalau di ruangan cuci darah tuh dinginnya minta ampun gitu loh karena kan darah panas yang masuk ke dalam tubuh katanya jadi memang harus full AC nya udah setelah selesai urusan itu sampai akhirnya saya keluar saya keluar duduklah di taman kan rumah sakit cik ini itu kan dia juga bangunan Belanda luas juga luas banget akhirnya saya duduk di taman tuh duduklah disitu di bangku sembari saya mikirin kejadian yang tadi sebenarnya masih saya belum bisa jadi masih bingung juga saya disitu saya duduk aja di taman tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin saya gitu loh lagi sendiri bu oh iya pak boleh saya temenin oh iya silahkan duduk aja gitu duduk disitu ngobrol ibu lagi nunggu siapa dia tanya-tanya nunggu suami di darah oh iya bapak lagi nunggu keluarga sakit oh enggak saya yang sakit tapi saya lagi mau dijemput kayak dia gitu udah sembuh oh gitu ya lagi nunggu keluarga mbak saya oh iya iya benar-benar cepat dateng dia pak keluarganya cuman yang saya bingung bapak itu mukanya tuh pada putih gitu loh jadi kayak pake bedak oh mukanya tuh kayak templok-templokan pake bedak gitu kayak pucet gitu ya kayak pucet kayak pucet gitu saya cuman saya gak nanya macem-macem tapi bapak-bapak udah mau pulang iya saya udah mau pulang mbak ini saya lagi nungguin keluarga belum dateng dari kemarin sih saya disini kata gitu oh gitu iya tungguin aja pak gitu mungkin besok kali ini kan baru jam tigaan jam duaan lah kalau gak salah sekitar jam dua lah saya dulu hitam itu jam dua malam kan akhirnya gak lama saya biasanya jam tiga saya ke depan ke admin untuk bayar cuci darah suami saya gitu setelah saya akhirnya pak saya tinggal dulu ya saya mau ke depan ke bagian admin jarak dari cuci darah ke admin kan lumayan jauh karena memang rumah sakitnya luas banget lorong jalan sendiri aja sih memang saya gak ada kepikiran takut sih jadi warawiri warawiri rumah sakit itu gak ada rasa takut karena saya fokusnya ya untuk suami aja gitu loh ngobatin kan jadi gak ada pikiran yang gak-enggak jalan setelah sampai di depan bagian administrasi pembayaran cuci darah saya mau bilang atas nama ini saya mau bayar gitu oh atas nama ini pak Anwar iya ibu udah bayar katanya gitu udah bayar sudah nanyain tadi kan ibu kesini jam 12 katanya kan gitu saya belum saya belum kesini bilang gitu tadi ibu jam 12 kesini bayar atas nama Pak Anwar tapi ibu saya panggil-panggil karena saya belum kasih ikutansinya ibu udah jalan aja tadi kan ibu kesini katanya gitu bajunya juga ini saya masih inget kok ibu yang kesini katanya gitu tapi saya belum bayar duitnya juga masih ada di tangan saya enggak ibu udah bayar jadi kekeh tuh coba lihat di buku di buku yang besar biasanya dia catat langsung di buku besar di buku besar juga ada tertulis disitu nama suami saya sudah bayar ada tulisannya lunas sudah bayar cuci darah atas nama Tuhan ini lunas ada saya sampai diunjukin di ikutansinya juga dia udah tulis tadi lunas cuman saya dikatanya belum sempat ngasih karena saya udah langsung jalan abis ngasih duit lagi dibikin ikutansi katanya saya udah langsung jalan dipanggil-panggil enggak nengok gitu ya akhirnya ya saya pulang maksudnya balik nih terus sepanjang jalan saya jalan kayak orang linglung gitu saking apa mikirin kejadian dari sore sampai kini hari sampai pagi gitu kok kenapa seperti ini ya tapi udah saya sih biasa aja deh mudah-mudahan aja enggak ada apa-apa kan kayak gitu ya setelah itu saya ngomong kan sama suami saya ini tadi udah ada yang bayarin enggak tahu siapa mungkin saudaranya dia terus dia bilang enggak mungkin lah emang tadi udah kesitu belum ini duitnya masih ada belum bayar ya kata suami saya bilang ya udah mungkin itu rezeki kamu ini gitu pegang aja buat jajan atau apa gitu sih ya setelah kejadian itu ya saya duduk lagi di depan sembari nunggu pagi kan sembari nunggu pagi itu apa namanya mikir aja gitu ya Allah yang saya pikirkan tuh omongan bapak tadi tuh untungnya bisa keluar gitu loh untungnya bisa keluar dari rumah sakit cipto itu itu doang sih kalau misalkan enggak bisa keluar dari situ apa si bapak itu cerita enggak sih enggak cuman bilang dia cuman bilang untungnya ibu masih bisa keluar udah gitu doang gitu soalnya enggak mungkin ibu bisa masuk ke situ karena itu udah ditutup udah nah ibu lihat sendirikan kondisinya di palang kan kayak begitu setelah itu ya aneh aja jadi saya mikirin ya Allah kalau saya enggak bisa keluar lagi gimana gitu saya cuma mikirin keluarga saya terutama anak 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 saya saya tinggal tinggal terus kondisinya jadi iya saya mikirin kalau saya enggak enggak bisa keluar dari rumah sakit itu suami saya gimana terus anak saya anak saya masih kecil waktu itu dia umur tiga tahun empat tahun kurang lebih satu anaknya satu satu masih kecil dan itu juga saya enggak pernah ketemu selama ayahnya sakit enggak pernah ketemu saya enggak pernah ketemu ayahnya jadi kalau pulang dari cuci darah juga kan enggak tidur enggak 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 ya bobo ya emang emang gitu ya 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 kondisinya kan masih kecil ya setelah itu tapi memang cuci darah tuh ya kalau yang dia kuat maksudnya pantang gitu dia ngikutin peraturan apa yang dikasih dari dokter itu lama-lama akan berkurang dari dari cuci darah tiga kali seminggu nanti akan satu kali dan bahkan enggak cuci darah lagi tapi kan memang suami saya itu enggak pantang dia kalau dibilang kayak kasih sebotol itu enggak mau karena dia bilang ngapain pantang pantang entah juga mati-mati juga dia bilang dia bilangnya begitu jadi dia enggak mau dipantang gitu kan enggak mau dipantang ya akhirnya enggak lama sih meninggal gitu dan enggak bertahan lama karena itu itu juga pada saat meninggal juga kan di rumah sakit itu juga di rumah waktunya waktunya cuci darah pada saat mencuci darah itu hari Jumat pagi dia udah ini kondisinya apa bengkak kan kalau 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 mau cuci darah telat itu badannya semua pada bengkak harus cuci darah itu kalau enggak cuci darah dia semua badannya pada sakit semuanya pada ngilu pada gimana sih kayak disusuk-usuk jarum napas juga enggak bisa itu memang harus cuci darah gitu loh saat itu dia ribut sakit tidur tapi dia bilang enggak usah enggak mau enggak mau ke rumah sakit enggak bisa ini jatuh oleh cuci darah harus bilang kan enggak usah enggak mau gue udah capek udah capek cuci darah gue mau disini aja enggak usah saya enggak enggak mau terjadi apa-apa kan sama suami ya kan tetap tuh saya bawa ke rumah sakit saya bawa rumah sakit islam karena yang terdekat waktu itu rumah sakit islam pondokopi enggak mungkin saya kecikini karena kondisinya dia udah drop udah drop karena di rumah sakit karena cuci darahnya harusnya disana karena ada jadwalnya kan disana bukan di nah itu juga sampai ini bukan disini bu bapak sebenarnya harusnya dicikini balik kesana cuman kan kondisi suami saya udah seperti ini dok saya bilang gitu udah parah ya kan akhirnya disitu tetap ditanganin sampai di UGD masukin jarum jarum itu ini dimasukin ke tangan suami saya itu bengkok jadi jarum jarum itu kayak nusuk karet dia patah enggak enggak bisa tusuk jadi badan suami saya itu saya juga bingung sampai dokter bilang jarum itu bengkok jadi kayak dagingnya ini udah kayak karet enggak bisa ditusukin jarum dianya udah kok begini ganti dok ganti jarum lagi ganti jarum lagi begitu lagi jadi enggak bisa dicari tempatnya itu mau dimasukin alat untuk cuci darah juga enggak bisa enggak bisa saat kejadian pada saat mau meninggal ya meninggal itu akhirnya enggak enggak mau juga dicuci darah enggak mau akhirnya tetap akhirnya kata dokter ya udah masukin ke ruang isolasi maksudnya ke ruangan khusus ya ke ruangan khusus itu yang benar-benar enggak enggak ada sendiri lah disitu akhirnya dokter bilang ini ditemenin ya bu jangan sampai ditinggal sedetik pun katanya gitu karena kondisi bapak memang sudah parah udah kritis jadi mau dimasukin pertolongan juga enggak bisa karena jarumnya boleh lihat sendiri dari udah berapa kali patah jarum itu saya juga bingung enggak tahu kenapa jarum itu bengkok terus ada yang ditusukin patah saat itu dia bilang gue udah bilang gue enggak mau udah kesini gitu kan suami saya jadi walaupun dari kodis itu memang tetap emosian kan marah orangnya gampang marah kayak gitu ya Allah kata saya kenapa kayak gini gitu ya saya ngadem-ngademin dia maksudnya gini kasih semangat saya bilang gini emang enggak usah pengen sembuh kayak gitu gak usah gue pengen mati aja terus saya bilang kamu enggak pengen ngelihat anak kamu sampai besar saya bilang ingat ada anak saya bilang kan gitu kamu enggak pengen ngelihat putri sekolah ya dia bilang cuma pesan yaudah titik putri atau tolong jagain putri sempat sempat banyak omongan ke saya pada saat itu tolong titik putri ya cuman pesan-pesannya sih banyak yang buat anak saya saya cuman tetap saya kasih semangat jangan kayak gitu saya bilang gitu tetap harus ini harus sembuh saya bilang gitu pasti sembuh pasti sembuh saya semangatin biar dia enggak ini kamu enggak pengen ngelihat putri sekolah terus kita jalan-jalan lagi sama-sama dia enggak enggak ngomong apa-apa lagi terus sempat apa kayak kejit-kejit gitu kan saya langsung mencet bell langsung mencet bell saat itu dokter datang ibu emang ibu tinggal tadi katanya kan saya udah bilang jangan ditinggal saya enggak tinggal dong saya bilang gitu dari tadi saya selalu nemenin di sampingnya saya bilang gitu oh yaudah ibu di luar aja dulu karena udah misalnya saat itu udah enggak enggak bergerak ya udah enggak bergerak enggak saya enggak mau keluar dari sini saya mau di sini aja akhirnya dibawa alat jantung apa sih namanya itu picu jantung di situ yaudah enggak bisa enggak ada nafasnya lagi udah enggak enggak ada tapi enggak enggak mungkin saya bilang itu sabar ya bu enggak enggak mungkin saya bilang gitu alatnya mungkin alatnya rusak saya bilang gitu kan itu ganti aja alatnya rusak saya bilang kan gitu ganti lagi udah tapi dokter itu langsung ganti alat lagi bawa lagi dini lagi begitu lagi sampai tiga kali enggak itu alatnya rusak saya bilang itu ganti lagi ini enggak ada alat lagi yang lain saya marah-marah di situ kan alatnya enggak ada lagi apa dok saya emosi lah di situ saya minta ganti alat lagi udah bu ini alatnya udah semua dicoba kan ibu lihat sendiri ibu yang sabar nih gitu enggak enggak mungkin yaudah akhirnya hari Jumat Jumat pagi jam 10 enggak ada saya ya detiknya jamnya menurutnya saya masih ingat dan dia meninggalkan seorang anak cewek yang baru tiga tahun masih kecil banget ya masih kecil berarti Mbak Vivi menjadi ya apa namanya tanggung jawab Mbak Vivi semua itu ya dari sampai apa namanya sampai si putri ini gede ya saya setelah ya pokoknya sampai ke penguburan pada saat penguburan juga yang bikin saya sedih itu pada saat ayahnya mau dimasukkan ke makam itu karena kan dia tidurnya selalu mayahnya ya kalau tidur selalu di atas perut ayahnya kalau tidur itu loh pada saat dikuburkan dia bilang ma kok ayah mau habis itu antara aku tidur sama siapa misalnya gitu antara ayah pulang kan ma iya antara ayah pulang saya bilang kok ayah bobo disitu kan kotor katanya gitu di dalam tanah itu rumah kok ayah ditutupin gitu kok ayah ditidur disitu nanti aku tidur sama siapa udah saya gak kuat namanya umur tiga tahun iya karena dia sangat deket sekali sama ayahnya istilahnya anak anak ayah kalau dibilang anak ayah kemana aja diajak pokoknya gak jauh dari gindungan ayahnya gitu sampai tapi tapi saya merasa gini setelah pengumuran itu saya bilang kan karena ayah ada ntar kamu tidur tetap sama ayah tapi memang saya merasa ayahnya tetap ada di dalam di rumah gitu loh sampai saya pulang juga ke rumah itu di kamar itu kita kan namanya suami hapal bau badan suami dan dia selalu pakai minyak tawon gak 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 pernah lepas dari minyak tawon karena kalau orang Sulawesi itu gak ketinggalan minyak tawon minyak tawon itu selalu dibawa gitu jadi di kamar itu saat saya udah pulang bau minyak tawon gitu loh maksudnya kayak bau minyak tawon baru dibuka wanginya itu benar-benar terus ya sempat sempat ngomong aja sih dalam hati saya gini ya Allah emang ada ayah disini saya bilang gitu kan ya Allah Alam sih ya tapi memang di kamar saya kebiasaan-kebiasaan di rumah tuh sampai di rumah tuh kan biasanya kalau mau maghrib jendela itu kan dia yang nutup ya hoarding jendela selalu dia yang nutup pada saat maghrib itu setiap maghrib itu hoarding jendela itu nutup nutup sendiri dan itu kebetulan saya sama adik saya yang bungsu kan kata adik saya kalau di kamar lu jangan dikunci dari dalam jangan maksudnya adik saya saya kalau di kamar gak boleh ngunci pintu dari dalam takut kamu ada apa-apa gak ada yang tahu kan akhirnya jadi setelah habis gak ada tuh adik saya selalu nemenin kan diri kamar dan itu sama adik saya ngeliat kejadian itu jadi pas azan kebiasaan tuh ayahnya nutup jendela nutup hoarding gitu dan itu nyata dia nutup jendela dulu kan jendelanya itu model kacanako yang kacanako gitu kan modelnya dulu seperti itu ya nah itu ketutup saya sama adik saya sampai lihat-lihatan gitu itu walau alam ya itu tapi memang bener-beneran kejadian terus hoarding dia tutup jadi hoarding itu serer gitu jadi setiap selama 40 hari kayaknya seperti itu dan saya merasa ada masih ada enggak dia enggak enggak kemana-mana karena anaknya anteng enggak enggak rewel anaknya anteng enggak rewel gitu loh selama 40 hari itu saya merasa dia ada masih ada di dalam kamar dia enggak enggak buat nemenin anaknya gitu loh ya terus saya bilang yaudah maksudnya saya ngomong aja gitu ya maksudnya yaudah kalau mau nemenin putri ya enggak apa-apa saya bilang gitu ya seperti itu sih Bang Aleh cukup cukup menyedihkan ya apa yang ibu alami ya di saat anak yang masih butuh kasih sayang bapaknya bapaknya seorang ayah gitu udah pergi duluan gitu juga apa namanya pasti hal yang benar-benar mungkin Mbak Vivi itu kayak mimpi mimpi benar-benar mimpi di siang bolong gitu tapi untungnya Mbak Vivi waktu itu bekerja ya jadi enggak terlalu perekonomian maksudnya enggak terlalu tergantung sama suami waktu itu enggak saya memang tetap bekerja jadi sampai anak Mbak Vivi besar pun masih menjadi single fighter ya tapi sekarang saya sudah menikah lagi oh udah menikah lagi waktu umur umur anak saya SMA kelas 1 SMA kelas 1 ulama waktu itu pada saat ya bener harus anakku harus jadi gitu ya enggak mau mikirin hal-hal yang kan saya juga enggak sembarangan ini ya nikah ya karena saya anak perempuan bahwa anak perempuan jadi enggak bisa laki-laki itu yang benar-benar namanya zaman sekarang kan saya takut ya jadi harus benar-benar nyaring gitu loh enggak sembarangan sembarangan kayak gitu aja itu pun ya ya seperti itu deh Mbak Vivi oke oke Mbak Vivi yang saya masih tempat kaget ya benar-benar merinding tadi waktu Mbak Vivi masuk ke apa nama ruangannya itu gedung ya itu bentuk sebuah gedung kita kembali ke yang waktu tersesat di rumah sakit ini Mbak Vivi ya saya nanya jadi itu adalah gedung ya gedung gedung ya rumah sakit cipto zaman dulu itu masih bangunan ya pokoknya pintu masuk gitu enggak enggak berarti kan gedung ada kan gedung A gedung B kayak gitu kan bukannya ya kalau enggak salah ya iya nah ini yang apa namanya tadi Irna Irna ya Irna A Irna B berarti yang Irna A Irna B ini udah benar-benar udah dikosongin udah dikosongin udah dikosongin udah 2 tahun katanya oke tapi Mbak Vivi enggak ada dapet jawaban nih dari mana atau kenapa bisa sampai ke situ tuh enggak ada enggak ada kenapanya enggak ada cuman Bapak itu bilang makanya kalau jangan kosong pikiran katanya gitu doang sih dia bilang jangan pikiran jangan kosong bu itu jadinya sep ibu nyasar kemana-mana katanya gitu saya bilang iya kali ya Pak ya mungkin saya lagi enggak fokus apalah saya lagi ngeblank bagaimana saya sampai nyasar iya makanya bu bersyukur ibu bisa keluar katanya gitu tapi ini emang benar-benar aktivitasnya itu layaknya benar-benar kayak rumah sakit iya iya aktivitas ininya rumah sakit kondisi keadaannya ya seperti itu untuk wajahnya masih ingat saya wajah-wajahnya sampai sekarang sekuritinya dokternya terus yang ada di UGD tuh ada tuh bapak-bapak lagi ngerinti lagi cuman pada pinggul belakang gitu loh jadi kalau saya setiap ngeliat kondisi itu jadi dia miring gitu loh miring ke belakang tapi ntar kalau saya sempat misalkan saya marah ini kelihatan mukanya tapi kalau pada saat saya sekiras ngelewat itu dia selalu ngebelakangin yang di goge dia ngebelakangin terus yang didorong-dorong pakai kursi roda itu juga miring gitu loh jadi gak gak semua mukanya kelihatan gitu loh kondisinya cuman yang jelas ke muka kelihatan itu cuma security karena security tuh kan nanya sama saya ada yang bisa dibantu itu doang sih kalau yang lainnya ya kayak ngebelakangin nyampingin gak jelas mukanya tapi rame rame banget rumah sakitnya itu ya seperti layaknya rumah sakit kan kalau ada kalau aktivitas gimana security pendaftaran ya kan terus biasanya di tempat ruang pendaftaran dekat UGD itu disitu kan ada dokter yang dokter jaga oke ada beberapa dokter disitu gak saya ngeliat ada dokter jaga lagi ngobrol bertiga disitu ada dokter tiga orang laki-laki semua biasa ngobrol gitu loh ya tapi ya itu ya kita juga banyak mungkin memang bener-bener kayak janggal gitu ya tapi ini ada gitu loh kejadian cerita mbak Vivi ini ya emang ini bukan yang kedua kali atau ketiga kali ya mungkin kayak yang di Bandung juga pernah ada juga orang melahirkan di rumah sakit katanya ternyata rumah sakit itu terbengkalah udah lama gak beroperasi sama halnya kayak yang saya bilang di awal tadi di daerah Tangerang juga gitu dan ini mbak Vivi tapi ini baru baru muncul cerita yang mbak Vivi tentang di rumah sakit Cipto ya baru nongol memang ada beberapa temen yang kerja di rumah sakit Cipto juga yang udah lama dia disana memang ya kayak gitu sih emang serem lumayan lumayan serem ya karena emang mungkin bangunan tua itu tadi tinggi ruangan orang Cipto tuh tinggi dia itu apa tinggi terus lebar terus jauh gitu untuk untuk ngejangkau dari si misalkan kita mau ke ruangan live atau apa itu jaraknya jauh jauh banget berarti apa sih ini kayak masuk apa ya teleportasi ya apa ya ya teleportasi kayak gitu ya mbak Vivi ya masuk kayak masuk ke dunia lain gitu ya cuma hanya sekilas nih mungkin kalau lama disana pas keluar dari dunia itu bisa mungkin udah berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu ya kurang paham juga sih ya katanya gitu dua berapa jam ya saya masuk ke situ kan jam 6 keluar tuh jam 9 saya nah itu juga udah masuk lama kan seharusnya kalau cuma naik ke atas kan hanya paling lama mungkin setengah jam lah taro lagi jam 9 tau-tau saya keluar dari situ ternyata udah jam 9 malam karena saya masuk dari situ kan masih terang belum gelap ya memang ya setengah 6 lah masih terang ya belum gelap ya kalau setengah 6 kan jadi saya disitu jam 6 lah mulai masuk lift mungkin sekitar jam 6 saya oke gitu nah yang yang bapak-bapak yang nemenin mbak Vivi itu masih belum tau mbak Vivi itu siapa orang gak ngomong apa-apa gak tau bapak tua itu soalnya kan ini mbak Vivi menceritakan orangnya putih-putih ya kayak bedak kayak gitu ya orangnya oh ya itu saya lupa jadi pada bapak itu kan nemenin saya di rumah sakit cikini tuh ngobrol kan sama saya dia bilang dia lagi nunggu keluarganya untuk jemput dia ternyata bapak itu juga sebenarnya udah meninggal kemarin jadi saya ngobrol semaleman sama dia memang saya ngeliat mukanya putih kayak pake bedak gitu kan ya cuman dalam hati aja saya mau nanya kan gak enak akhirnya besok pagi kan saya kan sekitar nunggu pagi kan karena dijemput sama adik saya kan pagi sekitar jam 5 jam 6 itu keluarganya dateng nangis-nangis dan saya ngeliat anaknya ternyata yang dateng ke situ kan kata anaknya kenapa dek saya tanya ini bu bapak saya mau jemput bapak saya bapak saya meninggal kecelakaan kemarin oh gitu motokopi dimana ya bu kata dia gitu mau motokopi apa ktp ini soalnya kan bapak saya ada di kamar mayat jadi untuk ngeluarin dari kamar mayat itu persyaratannya harus fotokopi ktp segala macem ya kan karena anaknya lagi nangis-nangis terus akhirnya saya bantu yaudah sini dek saya bantu fotokopiin ke depan gak apa-apa bu jadi ngerepotin enggak gak apa-apa adek kesana aja saya bilang gitu kan yaudah akhirnya saya fotokopi ktp terus kayak bp mungkin dulu apa ya bpjs kalau sekarang bpjs ya apa jam sostek kali ya mungkin dulu ya ya pokoknya kertas-kertas kayak gitu lah berkasnya pada saat saya fotokopi itu saya ngeliat di ktp itu loh kok ini yang semalam ngobrol sama saya saya bilang gitu saya kaget saya perhatiin lagi saya perhatiin lagi ini benar apa enggak ya tapi iya saya bilang ini kan semalam ngobrol sama saya di taman di rumah sakit cik ini bapak ini gitu loh dia bilang memang lagi nunggu dijemput sama keluarganya ternyata dijemput di jenazah jenazah semalam ngobrol sama saya duduk kedua di taman ngobrol seperti biasa dan saya sih gak perhatiin kaki ya karena kan gelap karena di taman itu kan gelap cuman ada lampu taman doang dan saya gak kepikiran yang namanya makhluk-makhluk gaib gitu enggak cuman saya pikir ya emang dia lagi nunggu keluarganya mau dijemput ternyata memang ya memang dijemput dalam kondisi udah jadi mah jadi saya semalam tuh setelah dari rumah sakit cipto saya ke rumah sakit cik ini ditemenin sama bapak itu yang udah meninggal kemarin dia kecelakaan gila sih dan ini rending banget anjir ceritanya bener-bener di luar nalar banget loh iya mbak iya ngobrol biasa aja gimana sih oh iya iya ngobrol dinanya udah dari kapan cuci darah suaminya iya udah lama juga pak om setahun saya bilang gitu bapak sakit dari ini iya mbak kemarin saya cuman sehari doang sih kata dia gitu ini udah mau pulang cuman saya lagi nungguin keluarga lama banget kata dia gitu yaudah gak lama kan suruh sanya ke admin dia nya masih duduk di taman saya tinggal kan bapak itu kan saya tinggal karena saya harus bayar gitu ya itu saya digratisin disitu tidak rasu misalnya pernah waktu saya ke Cipto ini Cikini ini udah di Cikini ya Cikini oke saya waktu jaman kapan di Cipto itu udah di ruangan baru tuh masih baru banget enak iya itu yang baru itu ya itu jadi kan setelah saya dari Cipto itu kan untuk ke jalan raya kan saya jalan tuh dari gedung yang lama yang udah gak berfungsi itu kan untuk ke jalan raya saya jalan karena saya masih bengong gitu masih masih belum apa ya setengah sadar deh gitu sembari jalan tapi pikiran saya kemana-mana gitu loh terus sembari jalan terus saya ngeliat ke sebelah kanan itu oh ini kali gedung yang baru gitu loh gedung Irna yang yang baru gitu loh saya ngeliat gedung yang baru itu udah jadi bagus gedungnya cuman yang saya masukin yang belakang gedung itu jadi posisinya gedung yang baru itu di depan nah gedung yang saya masukin tadi itu adanya di belakang dan itu udah ketutup semuanya saya tengok ke belakang itu udah bener-bener berfungsi udah 2 tahun dan itu akan dihancurkan katanya gitu itu udah mau dihancurin bu katanya gitu gak percaya juga bapak itu kalau saya bisa sampai naik ke lantai 6 tapi memang seperti itu saya kejadiannya saya juga Alhamdulillah Alhamdulillah banget maksudnya bisa keluar gitu ya oke Mbak Vivi luar biasa ya ceritanya bener-bener di luar nalar gitu terus Mbak Vivi ini kan karena almarhum ya udah gak ada mungkin Mbak Vivi kita bantu kirim Al-Fatiha mungkin Mbak Vivi ya sebelum kita akhiri ceritanya ini oke kita baca Al-Fatiha dibantu teman-teman penonton di rumah juga mungkin bisa bantu kirim Al-Fatiha Bapak Anwar ya Bapak Anwar bin Anwar Tahir bin Muhammad Tahir Al-Fatiha oke Mbak Vivi terakhir mungkin Mbak Vivi ada yang perlu disampaikan lagi atau mungkin tadi ceritanya ada yang terlewat silahkan sebelum kita akhiri ceritanya pesan dan kesan atau apa yang mau disampaikan silahkan kalau mau di ini makan panjang ya ntar saya jadi inget 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 lagi saya cuman pesen aja kesehat tuh mahal ya kesehatan tuh mahal jangan sampai makan tuh jangan sembarangan apalagi yang namanya minuman minuman yang bersoda itu jahat banget gitu maksudnya soda gorengan ya itu soda gorengan itu benar-benar keginjal ya karena ginjal itu kan dia mau menerimanya yang makanan yang baik-baik aja yang bagus-bagus aja kan dia kan jadi sehatan tuh mahal jadi benar-benar jangan sembarangan harus benar-benar jaga kondisi sekiranya minuman yang bersoda kalau gak ini banget gak usah lah air putih mungkin lebih bagus lebih baik ya terima kasih Mbak Vivi oke JPEKER itu tadi obrolan misteri jejak BPEKER bersama narasumber kita Mbak Vivi jangan lupa untuk support channel Youtube jejak BPEKER subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya video-video Youtube jejak BPEKER dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio jejak BPEKER hubungi admin melalui nomor Whatsapp di 0852 1234 5683 atau di 0858 4700 683 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Mbak Vivi terima kasih buat waktunya masih dingin loh sangat kedinginan ya oke sampai jumpa selamat menikmati